Hai pertempuran Gaza 1917 latar belakang setelah tanggal 26 Februari tahun 1917 ketika Kongres Inggris Perancis di Kalais memutuskan untuk melancarkan serangan musim semi murai mendapat dorongan yang kuat ketika Dewan Perang tertinggi semakin mendorong aktivitas sekutu pada tanggal 8 Maret ketika revolusi Rusia dimulai pada tanggal 11 Maret Baghdad di Mesopotamia telah diduduki oleh pasukan kerajaan Inggris dan serangan di Makedonia telah dilancarkan pada bulan April pertempuran Aras dilancarkan oleh Inggris dan Perancis melancarkan serangan di Nivele tiga tujuan perang utama Inggris saat ini adalah mempertahankan supremasi maritim di laut Mediterania sekaligus menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa dan keamanan Mesir India dan Teluk Persia hal terakhir ini bisa dicapai dengan kemajuan ke Palestina dan penaklukan Yerusalem kemajuan lebih lanjut pada akhirnya akan memisahkan pasukan Ottoman di Mesopotamia dan pasukan di semenanjung Arab dan mengamankan wilayah tersebut pada tanggal 5 Februari pipa air dari kanal air manis Mesir yang mengalirkan air dari sungai Nil telah mencapai El Aris sementara jalur kereta api sedang dibangun di sebelah timur tempat itu penciptaan infrastruktur ini memungkinkan didirikannya posisi pertahanan yang kuat dan pangkalan depan di El Aris sekarang ada dua kemungkinan arah kemajuan menuju Yerusalem oleh pasukan timur melalui rafa di pantai atau pedalaman melalui hafir El Auja di jalur kereta Ottoman Lieutenant General Charles MacPherson Dobell yang memimpin pasukan timur berpikir bahwa kemajuan di sepanjang pantai dapat memaksa tentara Ottoman untuk menarik pasukan pedalaman mereka karena mereka terkepung dan menjadi sasaran serangan tentara Egyptian Expedition Force dari belakang dia memusulkan untuk mempertahankan dua divisi di El Aris memindahkan markas besar ke sana sementara divisi berkudanya akan maju untuk meluduki kembali rafa direbut oleh kops burung pada kata 9 Januari selama pertempuran rafa dengan keputusan kabinet perang 11 Januari yang dibatalkan oleh Kongres tanggal 26 Februari Egyptian Expedition Force kini diharuskan untuk merebut benteng Gaza sebagai langkah pertama menuju penaklukan Yerusalem kota ini adalah salah satu kota paling kuno di dunia menjadi salah satu dari lima kota aliansi Palestina yang telah diperebutkan berkali-kali selama 4000 tahun sejarahnya pada tahun 1917 di daerah tersebut ditanam pula jelai gandum jaitun kebun anggur kebun jeruk dan kayu untuk bahan bakar serta banyak peternakan kambing jagung milet kacang-kacangan dan semangka dibudidayakan di sebagian besar wilayah sekitarnya dan dipanen pada awal musim bubur pertahanan tentara otoman antara rafa dan Gaza di sebelah timur bukit pasir pesisir dilintasi beberapa wadi kering yang menjadi aliran geras di musim hujan pada musim semi setelah hujan musim dingin area tersebut ditutupi tanaman muda atau rumput segar selama ribu tahun Gaza telah menjadi pintu gerbang bagi tentara penyerang yang melakukan perjalanan melalui jalur pesisir dari Mesir dan Levan kota dan daerah sekitarnya yang subur sangat mendukung pertahanan Gaza terletak di dataran tinggi setinggi 200 kaki atau 61 meter yang dipisahkan dari laut Mediterania oleh bukit pasir sekitar 2 mil di sebelah barat selain pertahanan alami ini tentara otoman membangun parit dan benteng yang membentang dari barat daya kota hingga ke sekeliling kota kecuali celah di timur laut dalam prosesnya mereka memasukkan air muntar ke dalam tubuh kota dengan membangun pertahanan tambahan di punggung bukit di sekitar kota rencana pertahanan intelijen Inggris mengira para perjuang tidak akan berjuang keras untuk Gaza karena rencana keras kong kresente telah menggunakan divisi infantry ketiga dan ke-16 serta divisi kaveleri ketiga untuk mengepung pasukan penyerang dan mengutus jalur rata api sinai dan pipa air di belakang Gaza sebanyak 12.000 dari 16.000 tentara otoman yang tersedia bergerak ke barat untuk bersiap melancarkan serangan saat malam tiba pada hari pertempuran pasukan otoman yang terdiri dari dua dan tiga divisi diperkirakan antara 6.000 dan 16.000 senapan dikerahkan ke Tel El Migile dan Butch dengan detasemen di Tel Essela, Jemameh, Harera, Berseba dan Gaza untuk mencegah Egyptian Expedition Force dari mengepung Gaza bagian belakang Egyptian Expedition Force akan diserang oleh divisi 16 otoman di titik dimana jalan dari Kan Yunis ke Gaza melintasi Wadi Kuzeh dan oleh grup Berseba yang akan maju melalui Selau untuk menyerang Kan Yunis Pertempuran Pertempuran terjadi di dalam dan sekitar kota Gaza di pantai Mediterania ketika infantri dan pasukan infantri dari Korps Gurun sebuah komponen angkatan timur menyerang kota tersebut Sore harinya di ambang perebutan Gaza Korps Gurun ditarik karena kekhawatiran akan mendekatnya kegelapan dan bala bantuan otoman yang besar Pada bulan Maret tahun 1917, Gaza diserang oleh infantri angkatan timur dari divisi 52 Gatoran Rendah yang diperkuat oleh Brigade Infantri Serangan ini dilindungi dari ancaman bala bantuan otoman oleh divisi berkuda Anzab dan pertahanan dari divisi berkuda Kekaisaran Serangan infantri dari selatan dan kendara terhadap ganisum otoman di dan sekitar Gaza mendapat perlawanan keras Sementara divisi berkuda Kekaisaran terus menangan ancaman bala bantuan otoman Divisi berkuda Anzab menyerang Gaza Mereka berhasil memasuki kota dari utara Sementara serangan infantri gabungan dan infantri terhadap Alimuntar merebut posisi tersebut Namun terlambatnya waktu, tekad para pejuang otoman yang luar biasa dan ancaman dari bala bantuan otoman dalam jumlah besar yang mendekat dari utara dan timur laut mengakibatkan keputusan pasukan timur untuk mundur dari Gaza PEMBICARA 2 PEMBICARA 3